Pendekar Bego Jilid 26. Halaman hilang. Juga mesti kulaporkan dulu kepada Suhu. Oh oh, tentu saja harus begitu, tapi kau mesti cepat-cepat mengawini kami kata BWLeng Soat. Kalau tidak, belum lagi kami dikawinkan, kami sudah dipanggil Mama, wah ah, hendak ditaruh ke mana muka kami. Bila perkumpulan kitian kau telah berhasil kita basmi, dendam sakit hati juga sudah dibalas, bagaimana kalau kita segera langsungkan pernikahan itu? Tapi, harus diundur sampai kapan tanya kedua orang gadis itu hampir bersama. Sekarang juga kita akan mulai bekerja, paling cepat 3 bulan, paling lambat setengah tahun, semuanya pasti sudah beres. Tidak bisa tolak BWLeng Soat. Siapa tahu kalau waktu itu kami dua bersaudara sudah berperut buncit, oh ah, bagaimana mungkin kami punya muka untuk berjumpa lagi dengan para Enghiong di dunia ini? Baik, baik, terserah pada kalian berdua seru Eng Nitsin kemudian sambil rentangkan tangannya. Tapi, kedua orang gadis itu pun tidak berhasil menemukan suatu care yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab guru mereka semua hidup di Bukit Paktian San serta di Lemhei, sedang guru BWIAU yang berada di paling dekat dari sana pun letaknya juga berada di luar perbatasan. Maka setelah mengadakan perundingan, mereka bertiga lantas memutuskan untuk kembali dulu ke daratan Tionggoan sambil mengundang para jago dari pelbagai aliran dan golongan untuk berangkat ke Bukit Tongsiasan dan bersama-sama membasmi perkumpulan Kitiankau. Sedang mengenai waktu pernikahan terpaksa hanya bisa ditentukan menurut keadaan. Setelah membereskan rekening rumah penginapan dan siap meninggalkan kota Lemleng waktu menunjukkan tengah hari. Mereka bertiga pun menyeberangi jalan untuk bersantap di rumah makan depan sana. BWIAU setelah mengikat tali les kudanya di istal dia lantas masuk ke dalam ruangan lebih dulu. Ongitsin segera meminta tali les kudanya dari BWI Leng Soat sembari berkata. Hujin, biarlah aku yang mengurusi kudamu ini sembari berkata, dia lantas membuat muka setan. BWI Leng Soat segera melototkan matanya besar-besar serunya. Jangan kau anggap setelah panahmu berhasil menembusi dua ekor burung, maka lagamu menjadi sok, nih, ambillah. Setelah menyerahkan tali les itu kepadanya, gadis itu segera membalikan badannya dan masuk ke dalam rumah makan. Ketika masuk ke dalam ruangan, ternyata di situ cuma ada 35 orang tamu. Bayangan tubuh BWIAU sama sekali tidak terlihat. Pada mulanya BWI Leng Soat tidak merasa keheranan, dia mengira mungkin BWIAU sudah naik ke loteng, maka kepada si pelayan dia pun berkata. Dimanakah Nona berbaju merah yang tadi masuk duluan itu? Nona yang mana seru seng pelayan dengan matuh, terbelalak, kami sama sekali tidak melihatnya. Apakah di sini ada loteng? Pelayan itu gelengkan kepalanya berulang kali. Usaha kami masih kecil, yang ada pun cuma ruangan ini saja, mana ada lotengnya. Benarkah kalian tidak melihat si Nona berbaju merah itu? Pelayan itu segera menuding ke arah 35 orang tamu yang sedang bersantap di sana sembari berkata. Kalau tidak percaya, silahkan bertanya kepada mereka. Belum lagi BWI Leng Soat bertanya, tamu-tamu yang berada di sana telah menjawab bersama kalau tidak menjumpai ada seorang Nona berbaju merah masuk ke sana. Oh oh, aneh sekali gumam BWI Leng Soat kemudian dengan suara lirih. Tapi kemudian sambil menarik muka serunya lagi, dengan jelas dia masuk kemari, masa tidak ada. Seng pemilik rumah makan yang beralis matuk kasar dan bermata besar itu segera menimberung. Siapa tahu kalau dia sudah pergi ke rumah makan yang lain? Apa salahnya kalau Nona memeriksa dulu beberapa rumah makan lainnya? Sementara itu Ong Nitsin telah masuk ke dalam, ketika dilihatnya BWI Leng Soat dan Seng Chiang Kue sedang ribut, buru-buru tanyanya. Hei, ada urusan apa? Belum lagi BWI Leng Soat menjawab, Chiang Kue yang beralis matuk, tebal dan bermata besar itu telah berkata. Rekanmu ini bersikeras mengatakan ada seorang Nona berbaju merah telah masuk ke rumah makan ini dan lenyap, Padahal kami cuma pedagang, bukan penculik Nona harapka suka mempertimbangkan persoalan dengan seadil-adilnya. Ong Nitsin segera tertawa dingin, katanya. Apa yang dikatakan rekanku ini memang sedikit pun tak salah, Nona berbaju merah itu memang benar-benar telah masuk kemari. Chiang Kue beralis matuk, tebal dan bermata besar itu kontan saja membanting suyek poanya ke samping kemudian dengan teramat gelusar serunya keras-keras. Hei, rupanya kalian ada maksud untuk membuat kekacauan di sini? Hayo kita selesaikan persoalan ini di pengadilan. Mau mengadukan persoalan ini di pengadilan? Aku mah tak ada waktu untuk melayanimu, cuma, aku mempunyai bukti yang bisa memaksamu untuk mengaku. Paras muka Chiang Kue beralis matuk, tebal bermata besar itu tampak sangat terkejut, tapi dengan cepat dia berusaha untuk menenangkan kembali hatinya, sambil tertawa seram katanya. Kalau memang begitu, keluarkan tanda buktimu itu dan kau boleh saja berbuat licik terus di hadapanku. Ketika dilihatnya ucapan pemuda itu sangat tegas dan meyakinkan, lelaki beralis matuk, tebal dan bermata besar itu menjadi ragu-ragu dan mulai sangsi. Ong Itsin yang menyaksikan keraguan orang segera memeriksa tempat di sekeliling sana dengan sorot matanya yang tajam. Tiba-tiba ia menyaksikan sebuah benda kecil tergeletak di atas tanah, paras mukanya segera berubah. Tampaknya lelaki bermata besar beralis matuk, tebal itu pun juga sudah merasakan akan hal itu, tiba-tiba dia melompat ke depan dan menyambar benda itu. Tapi entah bagaimana, tahu-tahu Ng Itsin sudah mendahului Ciyang Kue itu dan menyambar benda tadi. Seret bagaikan terhisap oleh sesuatu kekuatan yang sangat besar, tahu-tahu benda tersebut sudah melayang masuk ke dalam genggamannya. Nah, tanda buktinya sekarang sudah berada di sini katanya dengan dingin, Ciyang Kue sekarang apalagi yang hendak kau katakan? Sekarang Bwe Leng Soat baru melihat kalau benda itu adalah sebuah benda milik Bwe Yau, yakni tusuk kondenya, maka dia pun segera berpikir dalam hati. Jangan-jangan tempat ini adalah sebuah rumah makan gelap. Belum habis singatan tersebut melintas dalam benaknya, lelaki bermata besar itu telah berkata. Benda perhiasan milik perempuan semacam ini banyak terdapat di kota, sekalipun kau menemukan benda itu, toh belum bisa membuktikan bahwa rekanmu itu sudah memasuki rumah makan kami. Sudah jelas alasan itu terlampau dibuat-buat. Ong It Sin menjadi gusar sekali, serunya. Bedebah, kau tak usah bermain licik di hadapanku, tampaknya sebelum ku beri sedikit pelajaran kepadamu, kau enggan untuk mengaku berterus terang. Seriaya berkata, sebuah cengkeraman maut segera dilancarkan ke arah depan. Dengan cekatan lelaki bermata besar itu membungkukan badannya ke bawah, lalu menyembunyikan diri di balik meja kursi. Pada saat itulah para pelayan dan koki yang berada dalam rumah makan itu telah bermunculan semua di sana dengan senjata tajam berada di tangan, dengan cepat mereka mengurung kedua orang muda-mudi itu. Menyaksikan kesemuanya itu, Ong It Sin segera mengejek sambil tertawa dingin. Nah, kelihatan sekarang ekorasenya, memangnya tampang-tampang macam kalian itu adalah tampang seorang pedagang? Kepada Bwe Leng Soat segera serunya. Kau cepat berjaga-jaga di pintu depan, jangan biarkan mereka kabur seorang pun. Dengan pedang terhunus Bwe Leng Soat mengiakan dan segera melompat ke depan dan menghadang di depan pintu gerbang. Walaupun ilmu silat yang dimiliki orang-orang itu cukup tangguh, akan tetapi, bagaimana mungkin mereka bisa menandingi kelihayan dari Ong It Sin? Tak selang beberapa saat kemudian, jalan darah mereka semua telah tertotok, tidak terkecuali pula ciang kue bermata besar beralis metu, tebal itu. Dengan cepat Ong It Sin mencengkeram tubuhnya dan diangkat ke atas, kemudian tegurnya. Siapa namamu? Aku Sisi bernama Tian, orang persilatan menyebutkan sebagai Hek Jiu Gia'a, Gia'a bertangan hitam. Yang dimaksud dengan Gia'a adalah nama dari seorang koki termasur pada pahala jaman Cun Ciu Daulu. Ketika Ong It Sin mendengar nama tersebut, dia lantas manggut-manggut seraya berkata, Oh oh oh, rupanya kasih manusia laknat. Setelah berhenti sebentar, dia pun berkata lagi, Apakah kalian mempunyai dendam kesumat dengan Nona Bwe Yau? Tidak ada. Ada perselisihan juga tidak ada. Kalau memang tiada dendam juga tiada perselisihan, apakah kalian menculiknya karena kamu adalah seorang J. Hoacat, penjahat pemetik bunga? Cepat-cepat si Gia'a bertangan hitam menyangkal. Tidak. Kami bukan seorang J. Hoacat. Sekalipun. Sepanjang hidup sepasang tangan kami selalu berlepotan. Darah, tapi belum pernah kami memperkosa gadis atau istri orang. Lantas, mengapa kau menculiknya? Karena mendapat perhatian dari seorang teman. Di mana temanmu sekarang dia sudah pergi. Sementara itu, Bwe Leng Soat telah selesai melakukan. Penggeledahan di dalam rumah makan itu, katanya, di sini benar-benar tak nampak orang lain. Ong It-Sin segera mengalihkan kembali sorot matanya ke wajah lelaki bermata besar itu, kemudian katanya. Siapakah sahabatmu itu? Dengan cepat Gia'a bertangan hitam menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya. Aku tidak tahu. Apa? Kau tidak tahu teriak Ong It-Sin dengan sinar matah, tajam memancar keluar dari balik matanya, tampaknya kau ingin mencicipi kehebatan dari ilmu meremas tulang memilih urat milikmu. Selesai berkata, secara beruntun dia melancarkan tujuh buah totokan ke atas punggung lawan. Seketika itu juga Gia'a bertangan hitam kesakitan luar biasa sambil merintih kesakitan, peluh percucuran dengan derasnya membasai seluruh badannya. Dalam waktu singkat, tubuhnya yang tinggi besar itu telah berubah menjadi berliuk-liuk tak karuan wujudnya, bahkan gigi pun sampai hancur karena saling beradu dan menahan rasa sakit. Akhirnya dia tak kuat menahan diri, serunya kemudian sambil merengek-rengek. Aku akan berbicara. Aku akan berbicara. Harap kau suka mengampuni diriku. Ong Itsin mendengus dingin. HMM. Aku tiada khawatir kalau kau tak akan berbicara katanya. Selesai berkata, dia lantas melancarkan kembali beberapa buah totokan di atas punggung orang itu, dengan demikian rasa kesakitan yang diderita Gia'a bertangan hitam baru lenyap. Hayo cepat bicara bentak Ong Itsin kemudian, siapa yang menyuruh kau menculik nona BWEAW? Kim Choa Long Kun, pemuda tampan ular emas. Masih ada yang lain tanya Ong Itsin dengan sepasang alis matanya berkenyit. Masih ada pula Gin Choa Long Kun, pemuda tampan ular perak, ti Choa Long Kun, pemuda tampan ular baja, hui Choa Long Kun, pemuda tampan ular terbang, serta si bunga mawar merah beracun. Dengan cepat Ong Itsin mengerti, sudah pasti si bunga mawar merah beracun telah mengundang datang ke empat orang suhengnya untuk membantu usahanya itu, buru-buru tanyanya lagi. Apakah mereka kabur melalui jalan belakang Gia'a bertangan hitam manggut-manggut? Dengan suara menyeramkan Ong Itsin segera berkata, Sebetulnya aku hendak membunuh kau tapi mengingat sepanjang hidupmu belum pernah melanggar dosa besar, terutama memperkosa kaum wanita, maka Mendengar sampai di situ, Gia'a bertangan hitam menjadi kegirangan setengah mati. Terdengar Ong Itsin berkata lebih jauh Hukuman mati bisa dihindari, tapi hukuman hitam tak bisa lari, aku hendak memunahkan semua kepandaian silat yang kalian miliki. Begitu ucapan tersebut selesai diucapkan, sebuah pukulan segera dilontarkan ke atas pusar orang itu. Sejak detik itulah, hawa murninya sudah tak dapat dihimpun kembali. Kemudian Ong Itsin berkata lagi, Dua jam kemudian, rekan-rekanmu akan terbebas sendiri dari pengaruh totokan, semoga saja kau dapat merubah watak jahatmu itu dan kembali ke jalan yang benar. Ketika ucapan terakhir diutarakan, dia bersama Bwe Leng Soat telah keluar dari rumah makan itu dan melarikan kudanya untuk melakukan pengejaran. Tapi sekalipun sudah dikejar sampai maghrib, kota Wie, Kang Chi, Goan Mo dan Toan telah dilalui, jejak keempat manusia ular itu belum juga ditemukan. Dengan kesalong Itsin lantas berkata, padahal jarak kita dengan manusia-manusia laknat itu cuma selisih setengah jam heran. Kenapa kita tidak berhasil menyusul mereka? Tiba-tiba terlintas satu ingatan di dalam benak Bwe Leng Soat. Katanya kemudian, Berbicara sampai di situ, dia lantas menunjuk ke satu arah dengan ujung bibirnya. Ia menambahkan, Coba lihai bukankah di sekitar tempat ini pun telah dipasang mat-mat untuk mengawasi kita. Mendengar perkataan itu, Ong Itsin lantas mencoba untuk memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu. Betul juga tampak ada dua orang lelaki yang memakai topi lebar sedang bersembunyi di bawah hubungan rumah di seberang saja sambil tiada hentinya memperhatikan sekitar situ. Dengan suara lirih Ong Itsin lantas bertanya, Menurut kau apa yang harus kita lakukan sekarang gampang sekali mengapa kita tidak menyaru kemudian? Kabur lewat pintu belakang rumah penginapan? Setelah itu, Baru kita pakai mereka di jalan depan? Ong Itsin bertepuk tangan ke girangan maka kedua orang itu pun menjalankan semua tindakannya menurut rencana. Tak selang beberapa saat kemudian dari belakang pintu rumah penginapan telah muncul seorang kakek bungkuk serta seorang nenek yang buta matanya. Waktu itu malam sudah menjelang tiba, banyak orang yang berlalu lalang di tengah jalan, namun siapa saja tak ada yang memperhatikan mereka berdua. Dengan cepat kakek bungkuk dan nenek buta itu sudah keluar dari pintu sebelah timur. Baru sampai di luar kota tiba-tiba mereka saksikan ada sebuah kereta sedang berlarian mendekat dengan kecepatan tinggi. Kakek bungkuk itu segera berbisik. Itu dia sasarannya sudah datang. Kau tak salah melihat tanya si nenek buta. Perempuan yang duduk di atas kusir itu bukan kasih bunga mawar beracun. Asal perempuan siluman itu berada di sana, sudah pasti adik YAU juga berada di dalam ruang kereta. Sementara pembicaraan berlangsung kereta itu dengan kecepatan luar biasa telah meluncur tiba. Dengan cepat kakek bungkuk dan nenek buta itu menghadang di tengah jalan raya. Duduk di samping si bunga mawar beracun yang memegang kemudi adalah seorang lelaki kecil yang pendek tapi berotot. Ketika melihat di depan mat muncul dua orang kakek dan nenek, bukan saja mereka tidak menahan larinya kereta, sebaliknya malah menceplak kudanya agar lari lebih cepat lagi, bentaknya. Tua bangka sialan, rupanya kalian pingin mempus. Di dalam anggapannya, sepasang suami istri yang sudah lanjut usia itu pasti akan tewas tergilas roda keretanya. Siapa tahu terdengar dua kali bentakan nyaring, menyusul kereta mereka berhenti berlari ternyata rodanya ditahan orang. Dengan terhentinya lari kereta tersebut segera terdengarlah seseorang menegur. Losu, apa yang telah terjadi? Kiranya lelaki kecil pendek yang duduk di belakang kemudi itu adalah Hui Choa Long Kun, pemuda tampan ular terbang, Won Hyong. Ketika ia menyaksikan si kakek bungkuk dan si nenek buta berhasil menahan larinya kuda mereka, sadarlah dia bahwa mereka telah bersua dengan dua orang jago tangguh. Sementara itu, Won Hyong yang mendengar lotoanya yakni Kim Choa Long Kun, pemuda tampan ular emas, Pit Lek Dieng bertanya, cepat-cepat sahutnya. Kami telah berjumpa dengan musuh tangguh. Walaupun di mulut dia berkata demikian, namun cambuk kudanya dengan tidak mengenalam pun telah diayunkan ke arah kedua orang tersebut. Dengan angin tajam amat memekikan telinga, jurus serangan yang dipergunakan amat keji sekali. Andai kata sampai tersambar oleh ayunan cambuk itu, sudah pasti tubuh orang akan terluka sangat dalam. Sayang kedua orang jago yang dihadapinya sekarang adalah jago-jago berilmu tinggi, bukan saja serangan tersebut tidak berhasil melukai mereka, terdengar kakek bungkuk itu membentak, kemudian menggunting ke arah cambuk itu dengan kedua buah jari tangannya. Taas seketika itu juga, cambuk kulit menjangan yang sangat kuat itu terpaksa kutung menjadi dua bagian. Si nenek buta segera mencaci maki. Hei, kalian sudah mau melukai orang dengan terjangan kuda, sekarang masih mau mencari menangnya sendiri, HMM? Dianggapnya hukum sudah tidak berlaku? Menyaksikan cambuk kudanya yang tinggal sepotong, Hwi Chua Long Kun Wan Hyung berseru pula dengan gusar. Nenek Edan yang datang dari mana, berani betul mencari gara-gara dengan pun Long Kun. HMM. Rupanya kah sudah tidak mawi nyawa tuamu itu lagi? WS. Dari sakunya dia mengeluarkan sebuah kotak sepanjang tiga depa enam inci, dan mengeluarkan seekor ular aneh yang bersayap, kemudian dengan memakai binatang tersebut dia melancarkan sebuah sapuan ke arah depan. Si nenek buta itu tentu saja bukan sungguh-sungguh buta, begitu dilihatnya Wan Hyung mempergunakan ular terbang hidup sebagai senjatanya, dengan perasaan bergidik buru-buru melompat mundur tiga depa ke arah belakang. Menyaksikan musuhnya mundur, Hwi Chua Long Kun Wan Hyung segera menggetarkan pergelangan tangannya, kemudian secara tiba-tiba dia menghajar si nenek bungkuk. Suatu serangan yang sangat bagus seru kakek bungkuk itu sambil tertawa dingin. Sebuah babatan telapak tangan dengan cepat diayunkan ke atas kepala ular tersebut. Tampaknya si ular menyadari akan datangnya ancaman maut, mendadak sambil mendesis dia menarik badannya ke belakang, sesudah itu berbalik memagut lutut kakek itu. Menyaksikan ancaman tadi, si kakek bungkuk itu mendengus dingin, sepasang kakinya sama sekali tak bergerak, sementara tubuhnya dengan cepat mundur beberapa depa ke belakang. Gagal dengan pagutannya, ular beracun itu berpekik aneh sebanyak tiga kali, kemudian meluncur keluar dan melancarkan sergapan kilat ke arah depan. Tampaknya kakek bungkuk itu tak berani menghadapi serangan ular beracun itu secara gegabah, dengan cepat dia meloloskan pedang mestikanya dan memutar senjata itu menciptakan selapis cahaya emas yang amat menyilaukan mata. Sebuas-buasnya ular beracun itu, tak urung dibuat keder juga setelah melihat serangan maut yang datang dari lawannya, ia tak berani melakukan sergapan lagi secara gegabah. Sambil tertawa dingin, kakek bungkuk itu lantas berseru, aku mengira siapa yang telah datang dan berani betul. Berbuat kurang ajar, ternyata tak lebih adalah anakan iblis. Yang datang dari kota ular beracun. Baru selesai dia berkata, dari dalam ruangan kereta kembali bermunculan tiga orang pemuda yang kekar dan bermuka buas. Sekalipun pakaian yang mereka kenakan amat perlente, namun tak bisa menyembunyikan hawa sesat yang terpancar keluar dari tubuh mereka. Sebagai pemimpinnya adalah seorang pemuda bertubuh jangkung yang memiliki sepasang metu berwarna hijau yang mengerikan sekali. Pada lehernya tergantung seekor ular beracun bersisik emas yang dikenakannya sebagai kalung. Lidahnya yang merah tampak menjilat-jilat kian kemari, memuakan sekali keadaannya. Agak menggigil tubuh si nenek buta melihat kesemuanya itu, kepada si kakek bungkuk segera bisiknya. Aku merasa mua sekali menyaksikan orang-orang itu. Tak usah takut, bisik si kakek bungkuk pula dengan cepat, beberapa ekor ular tersebut belum terhitung seberapa. Dalam pada itu, Kim Choa Long Kunpit Li Bing telah berkata sambil tertawa dingin. HMM, sia-sia saja kau hidup sampai setua itu, maka ular bersisik emas milikku ini juga tidak kau kenali. HMM, ketahui saja, ularku ini bisa bergerak dengan lincah dan cepat, sekalipun jago persilatan belum tentu mampu untuk menandinginya. Tak usah tekebur dulu, lo justru tidak percaya dengan segala tahayul, apa salahnya jika suruh ularmu itu mencoba-coba, cuma, sebelumnya aku hendak berkata dulu, bila sampai mampus, kau Kim Choa Long Kun jangan menyalahkan aku. Kim Choa Long Kunpit Li Bing sudah terlanjur omong besar, mau ditarik kembalipun, tak mungkin, apalagi dia juga tahu kalau si kakek bungkuk tersebut bukan manusia sembarangan, terpaksa sambil keraskan hati ia bersiap-siap untuk tampil ke depan. Baru saja ular emasnya akan dipersiapkan. Kim Choa Long Kun, pemuda tampan ular baja, ongeng telah maju ke depan seraya berkata, to aku, biarlah aku si burung bodoh terbang lebih dahulu. Waktu itu si ular bergaris besi miliknya telah dipersiapkan di tangannya, tampak sepasang matanya memancarkan cahaya kebuasan yang mengerikan sekali. Hei, tua bangka, sebutkan namamu serunya kemudian. Kakek bungkuk itu tertawa dingin. Lohau sudah lama lupa dengan namaku sendiri sahutnya. Ti Choa Long Kun menjadi semakin naik darah, sambil mengayunkan ular berbisanya dia segera membentak keras. Tua bangka sialan, kau berani memandang hina kami bersaudara rasain sebuah seranganku ini. Segulung bayangan hitam, dengan kecepatan luar biasa segera meluncur. Ular berbisa itu memang lihai sekali, dalam sekali kelebat saja, kepalanya yang besar itu sudah mengancam beberapa buah jalan darah penting di depan dada lawan. Kakek bungkuk itu segera menggutarkan pedangnya menciptakan serentetan cahaya emas yang menyilaukan mata, seperti cahaya biang lala dengan cepatnya menyambar ke muka. Kriyit di antara pekekan keras, ular bergaris besi itu sudah terpapas tepat pada bagian titik terlemahnya dan mampu seketika itu juga. Ti Choa Long Kun Ong Eng yang menyaksikan peristiwa itu menjadi terperanjat sekali. Si kakek bungkuk itu sendiri, walaupun telah berhasil membunuh seekor ular beracun, namun ia tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melancarkan serangan berikutnya, cuma dengan suara lantang katanya. Walaupun ular beracun milik kalian tidak takut terhadap pedang biasa, namun jika sampai ketemu lohu, maka sedikit pun tak ada gunanya, percaya tidak sekarang? Setelah mendengar perkataan tersebut, I Choa Long Kun merasa semakin malu lagi untuk mengundurkan diri. Baru saja dia akan mengumbar hawa amarahnya, Hui Choa Long Kun Wan Heng telah melompat ke sisinya seraya berbisik. Sam Su Heng, kita telah bertemu dengan musuh tangguh, harap bersabar dulu, biar aku dan Toa Su Heng merundingkan dahulu kera yang terbaik untuk mengatasi keadaan ini. Ti Choa Long Kun Ong Heng cukup mengetahui bahwa susutenya ini mempunyai banyak tipu muslihat, maka dia pun tidak meneruskan perbuatannya untuk mengumbar hawa amarah. Sedangkan Hui Choa Long Kun Wan Heng segera menghampiri Toa Su Heng Kim Choa Long Kun Pit Lebeng serta Gin Choa Long Kun Ong Heng si lalu ujarnya dengan suara dalam. Aku lihat Tua Bangka ini pasti sengaja mencari gara-gara dengan kita sekalipun kita berempat ditambah si Chi Si Mawar beracun turun tangan bersama pun belum tentu dapat menghadapinya. Aku pun mempunyai perasaan demikian kata Gin Choa Long Kun Ong Heng si cuma kita telah bersuah dengan mereka selain melangsungkan suatu pertarungan apapula yang bisa kita lakukan. Akal sih bukannya tidak ada, cuma aku khawatir Su Heng sekalian tidak sependapat dengan usul si Ote. Apa usulmu itu? Katakan saja, yang paling penting kita harus dapat mengirim BWIAU sampai di kota Tokco Asia. Dengan cepat Hui Choa Long Kun membisikkan sesuatu kepada Su Hengnya, lalu berkata, Begitulah usulku. Kim Choa Long Kun Pit Lebeng dan Gin Choa Long Kun Ong Heng si segera manggut-manggut berulang kali. Menyusul kemudian masing-masing orang pun meloloskan ular beracunnya dan menyebarkan diri di empat penjuru untuk mengepung kakek bungkuk dan nenek buta tersebut di tengah arna. Dengan suara lantang Kim Choa Long Kun lantas berkata, Aku tahu kalau ilmu silat yang Ciam Pua miliki sudah mencapai tingkatan yang luar biasa, apabila Bu Ampua harus bertarung satu lawan satu, kami akui bukan tandingan oleh. Sebab itu sengaja kami atur sebuah barisan Su Choa Tin, barisan empat ular, untuk mengurung kalian, jika kamu berdua sanggup untuk mematahkan barisan ini, kami akan mengaku kalah dan terserah pada keputusan Ciam Pua. Belum lagi kakek bungkuk itu menjawab, si nenek buta telah berkata lebih duluan. Ucapan tersebut kalian katakan sendiri sampai waktunya jangan menyesal nanti. Tentu saja kata Kim Choa Long Kun. Ciam Pua kata Hui Choa Long Kun pula, tak ada salahnya jika kalian utarakan maksud kedatanganmu, bila kami sanggup untuk melakukannya buat apa suatu pertarungan harus dilangsungkan. Sesungguhnya kami pun tidak mempunyai perselisihan yang terlalu besar dengan kalian kata si nenek buta, cuma si nona yang berada di dalam kereta itu kebetulan adalah anak dari seorang teman kami. Kami dia adalah murid Seng Hang Tiang Lo yang bernama Bwe Ye A U Aku minta agar kalian suka meninggalkannya kepada kami. Begitu mendengar ucapan tersebut, Hui Choa Long Kun segera memberi kerdipan matuk kepada ketiga orang suhengnya yang berarti. Dugaanku tidak salah bukan. Kim Choa Long Kun segera menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya dengan cepat. Permintaan dari Ciam Pua itu maaf bila Bwe Am Pua tak sanggup untuk menemuinya. Kenapa? Betul si nona Bwe Ye A U yang berada di dalam kereta itu adalah murid Seng Hang Tiang Lo dari luar perbatasan, tapi dia merupakan seliri yang dihadiahkan pihak Kitiang Kau untuk suhu kami. Kami, jangankan Bwe Am Pua tak berhak untuk menyerahkannya kepada Ciam Pua sekalipun berhak juga tak bisa kami penuhi. He eh, he eh, he eh, kalau begitu, kalian bersikeras hendak menyelesaikan persoalan ini lewat kekerasan seru si kakek bungkuk sambil tertawa seram. Maaf sekali lagi maaf, tampaknya terpaksa kita harus menyelesaikannya dengan care ini. Kakek bungkuk itu mengulapkan tangannya, agaknya dia enggan untuk banyak berbicara lagi. Pelan-pelan si nenek buta itu berjalan menghampiri si kakek bungkuk dan berdiri saling bertolak belakang, lalu ejeknya. Mengapa kalian tidak segera menggerakkan barisan Kim Cho Along Kun mengiakan, begitu tanda diberikan. Empat orang itu segera bergerak maju ke depan. Sementara barisan mulai bergerak, segera diam-diam Hoi Cho Along Kun mengeluarkan sebutir peluru kabut dan dilontarkan ke depan. Segulung kabut putih yang tebal sekali dengan cepat menyelimuti seluruh angkasa dan mengurung sekeliling tubuh si kakek bungkuk dan nenek buta tersebut. Untung saja kedua bilah pedangnya telah menciptakan selapis dinding pertahanan yang sangat kuat, sehingga untuk sesaat lamanya keempat Long Kun itu tak berdaya apa-apa. Hoi Cho Along Kun dengan cepat mengundurkan diri dari barisan, kepada si bunga mawar beracun Hang Hiang Kim serunya. Suci, lebih baik kita bawa kabur BWIYAU dari tempat ini. Dengan cepat si bunga mawar beracun melompat masuk ke dalam ruang kereta, menotok jalan darah bisu BWIYAU dan melarikannya menuju ke arah barat. Sementara itu, si kakek bungkuk dan si nenek buta yang berada di dalam barisan sama sekali tidak menyadari akan hal itu. Belum sampai kabut tebal yang menyelimuti arna itu menipis, sekali lagi Tico Along Kun melepaskan sebutir peluru kabut lagi, sehingga kabut yang menyelimuti sekeliling tempat itu semakin menebal. Menggunakan kesempatan itulah Tico Along Kun melarikan diri meninggalkan tempat itu. Kemudian rekan-rekan yang lainnya juga mundur satu per satu sehingga satu jam kemudian mereka sudah kabur tak berbekas. Dengan demikian, di dalam barisan pun tinggal si kakek bungkuk serta si nenek buta. Pelan-pelan kabut putih itu semakin menipis dan akhirnya hilang lenyap, menanti pandangan mati sudah jelas kembali, kakek bungkuk itu baru menjerit kaget sebab secara tiba-tiba ia tidak menemukan lagi bayangan tubuh dari keempat orang Tico Along Kun. Kita sudah terjebak segera teriaknya, anakan iblis itu sudah pada kabur semua. Ketika kereta di sisi jalan diperiksa, ternyata kereta itu pun kosong melompong. Menyaksikan itu, si nenek buta lantas berkata. Ong Toako, jangan khawatir, asal kita datangi kota Tokco Asia, bukankah segala sesuatunya akan beres? Rupanya si nenek buta itu adalah penyaruan dari BWLeng Soat, tentu saja si kakek bungkuk tersebut adalah Hong It Sin. Terdengar Hong It Sin berkata, Konon kota Tokco Asia terletak di atas bukit Komoikansan di wilayah Hou Hei, seratus li sekitar tempat itu tidak diperbolehkan orang menjamahnya, kita mesti merubah paras muka kita lebih dulu. Kata Suhu, suku bangsa yang berdiam di sekitar Hou Hei bagian barat amat banyak dan bercampur aduk, kita akan menyamar sebagai suku bangsa apa? Konon dalam suku Gi terdapat semacam bangsa yang disebut Cawa. Yee-aa, betul, suku Cawa juga terbagi jadi suku gunung dan suku hon orang-orang. Suku Cawa gunung hidup di sekitar Selat Hei Sia di Bukit Kunsan, selain berburu pekerjaan mereka juga bertani, tubuh mereka tinggi kekar, baik laki maupun perempuan selalu menyandang kelewang kalau kemana-mana. Sedangkan di daratan rendah juga terdapat suku Cawa yang hidup di kota dengan pekerjaan berdagang dan membuka toko, pakaian mereka lebih rapi dan kulit badannya juga bersih, yang perempuan pun suka berdandan. Dan, karena lebih mirip bangsa Han, maka mereka disebut suku Cawa Han, bagaimana kalau kita menyamar sebagai suku Cawa Han saja? Baik, aku setuju. Maka mereka pun segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya masuk ke dalam rumah untuk memulihkan kembali wajah asli mereka. Keesokan harinya, berangkatlah kedua orang itu meninggalkan kota Toan menuju ke Auhei, dalam perjalanan kebetulan sekali mereka menjumpai ada sekawanan begal sedang merampok belasan orang saudagar di suatu tanah perbukitan. Dengan kepandaian silat yang dimiliki Ong It Sin dan Bwe Leng Soat, tentu saja secara mudah kawanan pembegal itu berhasil diringkus. Sudah barang tentu kawanan saudagar itu merasa berterima kasih sekali atas pertolongan mereka. Di antara rombongan saudagar itu terdapat seorang kakek berusia 60 tahunan. Tampaknya dia merupakan saudagar terkaya dalam rombongan itu, dia mengakui dirinya si Beng dan seorang suku Chauhan. Dia bertempat tinggal di bawah kaki bukit Komekansan oleh karena saudagar Beng itu merasa kagum sekali dengan kehebatan sepasang muda-mudi ini, dia pun lantas berkata. Sao Hiap berdua, mungkin kalian sedang berpesiar ke wilayah Houhei, kebetulan tempat tinggalku tidak jauh, bersediakah kau untuk menginap selama beberapa hari di rumah kami? Tentu saja dengan senang hati Ong It Sin menerima tawaran tersebut. Sedangkan Bwe Leng Soat buru-buru berseru. Ah ah ah, kalau kami menginap di rumah Beng Loh Sian Seng, tentu akan merepotkan dirimu. Loh sudah lama sekali mengagumi kegagahan orang persilatan, betul kita belum pernah kenal sebelumnya, tapi setelah bersuha hari ini, bagaimanapun juga kalian mesti memberi muka kepadaku. Nona, harap kau jangan berkata begitu. Kalau memang Loh Sian Seng berkata begitu, bila kami tampik lagi, tentu kurang sopan namanya. Beng Sian Seng itu menjadi sangat gembira, serunya kemudian. Kalau begitu mari kita berangkat, sebelum matahari tenggelam nanti, kita akan sampai di rumah. Dengan cepat dia melarikan kudanya untuk membawa jalan. Sejak itu sampailah mereka di rumahnya, dengan cepat kakek Beng memperkenalkan Ong It Sin berdua kepada keluarganya. Selain itu, dia pun menambahkan. Waktu berada di Siong Im tadi, kami telah bertemu dengan begal, untung saja muncul Long Sau Hiap dan Bwe Eli Hiap yang berhasil menaklukan begal-begal itu, kalau tidak bisa ludah semua uangku dirampok mereka. Kakek Beng mempunyai istri dan bundik sebanyak tujuh orang, sedang putera putrinya mencapai dua puluh orang lebih. Ketika mendengar kalau Ong It Sin dan Bwe Eleng Soat memiliki kepandayan yang luar biasa timbul perasaan kagum di hati mereka. Tentu saja mereka sekeluarga menganggap Ong It Sin berdua sebagai tamu agung. Malam harinya diselenggarakan perjamuan untuk menghormati tamunya, bukan saja semua hidangan lezat dihidangkan, juga disediakan arak siong leciu dan nyanyian serta tarian yang menawan. Sampai tengah malam, perjamuan baru bubar. Jangan dilihat bangunan rumah kakek Beng sangat besar, ternyata lelaki perempuan semuanya tidur menjadi satu. Bwe Eleng Soat merasa kurang leluasa, tapi Ong It Sin segera berkata, Yang pentingkan tidurnya, kenapa musti canggung-canggung? Bwe Eleng Soat segera mengerling sekejap ke arahnya, lalu berseru. HMM, kau anggap aku tidak mengetahui akal bulusmu. Bukankah kau memang berharap bisa tidur bersama aku? Ong It Sin segera mengangkat bahunya dan berkata, itulah rejekiku, aku juga tak bisa apa-apa. Cis, rejekimu ada di kota ular beracun. Menyinggung kembali kota ular beracun Ong It Sin segera menunjukkan kembali kemurungannya. Melihat pemuda itu bermuram durja, buru-buru Bwe Eleng Soat menarik ujung bajunya sambil berkata, Tidurlah. Besok kita cari keterangan lagi dari Beng Loh Sian Seng tentang kota ular beracun itu. Ong It Sin pun segera menjatuhkan diri ke atas ranjang dan tidur. Keesokan harinya ketika mereka berdua baru bangun dari tidurnya, sarapan pagi telah menanti di ruang depan. Buru-buru mereka membersihkan badan kemudian bersantap. Saat itulah mereka baru tahu kalau tuan rumah bernama Beng Jip Cheong. Tiba-tiba Bwe Eleng Soat bertanya, Beng Loh Sian Seng, apakah di sini terdapat tempat yang indah untuk dikunjungi? Sebelum Beng Jip Cheong menjawab, gundi kesayangannya Kim Hoa telah menimberung. Tempat setan semacam ini kalau bukan banyak ular beracunnya, yang ada cuma kabut beracun, tak ada sebuah tempat pun yang baik dikunjungi. Tapi, bukankah di sini terdapat sebuah tempat yang disebut kota ular beracun? Kenapa tidak ajak kami untuk berpesiar ke situ, kata Ong Nitsin. Belum lagi ucapan tersebut selesai diucapkan, paras muka Beng Jip Cheong dan Kim Hoa telah berubah hebat. Ong Nitsin segera berkata lagi. Kalau dilihat dari sikap Loh Sian Seng yang begitu ketakutan, jangan-jangan kota ular beracun adalah suatu tempat yang berbahaya? Beng Jip Cheong segera menghela nafas panjang sahutnya. Ya, siapa bilang tidak? Konon pemilik kota ular beracun itu adalah seorang gembong iblis yang lihai sekali, bukan saja dia sanggup makan daging ular mentah ilmu silatnya lihai sekali, anak muridnya seringkali berkeliaran di bawah gunung lagi pula sudah menaklukan semua suku cawa gunung. Konon setiap musim semi dan gugur, mereka diwajibkan membayar upeti yang tak kecil jumlahnya. Upeti yang bagaimana? Katanya sebagai batok kepala yang ada di situ, terhitung dari mereka yang baru lahir sampai yang sudah tua, pokoknya setiap orang hidup harus membayar pajak sebesar 10 tahil perak untuk setiap setengah tahun. Seandainya tidak mau membayar. Makanya gembong iblis itu pun mengutus orang untuk memenggal batok kepala orang yang tak mau membayar itu. Jika cuma satu orang, satu batok kepala pula yang dipenggal. Jika seluruh keluarga tidak membayar seluruh keluarga juga dibantai. Kalau segenap suku cawa gunung tak mau membayar. Setiap orang takut mati, siapa yang berani menyerempet bahaya, bahkan kepala suku pun tak berani membangkang. Bedebah ini benar-benar terkutuk seru Ong Nitsin dengan geram. Berbicara sampai di situ, mendadak ia teringat akan sesuatu, tanyanya lagi. Siapakah yang mereka utus untuk menarik upeti tersebut? Siapa lagi kalau bukan keempat coa long kun? Sekarang baru saja tahun baru, apakah inilah saatnya untuk membayar upeti? Kalau tahun lalu mah sudah dimulai, tahun ini agak sedikit terlambat, mungkin hari ini atau besok penarikan upeti itu baru akan dimulai. Ong Nitsin manggut-manggut, katanya kemudian. Sejak pihak kota ular beracun menarik upeti kepada rakyat gunung, pernahkah terjadi penentangan atau perlawanan? Dalam beberapa tahun pertama memang pernah terjadi peristiwa semacam itu, tapi para penentang tak seorang pun yang mampu mempertahankan batok kepalanya, oleh sebab itu beberapa tahun belakangan ini tak seorang pun yang berani melawan. Kenapa para kepala suku tak mau menghimpun masa untuk melakukan perlawanan? Persoalan ini pernah dirundingkan, meskipun ular-ular beracun tidak sampai membuat kami keder, namun terhadap jago-jago persilatan yang berilmu tinggi, terus terang saja kami agak kewalahan. Aku mempunyai kemampuan untuk membunuh orang-orang jahat itu, cuma bersediakah kalian untuk menentang kekuasaan mereka? Mendengar perkataan itu, Beng Jejong menjadi sangat gembira, dia pernah menyaksikan kelihayan ilmu silat yang dimiliki Ong Nitsin berdua, maka katanya. Jika kalian berdua bersedia memberi bantuan, suku kami tentu akan merasa sangat berterima kasih sekali. Dalam hal ini kita perlu menjaga rahasia, kenapa tidak kau undang kepala suku itu untuk datang berunding? Baik, lo segera akan berangkat ke rumahnya, maaf selesai berkata ia lantas mohon diri dan berlalu. Dalam ruangan, Kim Hoa menggantikan kedudukan tuan rumah untuk menemani tamunya berbincang-bincang. Sungguh tak disangka perempuan dari suku asing ini lancar sekali dalam penggunaan bahasa Han? Maka pembicaraan pun bisa dilangsungkan dengan amat santai dan riang. Menggunakan kesempatan itu, Ong Nitsin dan Bwe Leng Soat menanyakan pula sekitar adat istiadat suku Chawa, saat itulah mereka baru tahu kalau gadis-gadis suku Chawa Han lebih suka kawin dengan bangsa Han daripada dengan bangsa lain. Kenapa? Tanya Ong Nitsin keheranan. Sebab suku kami sangat menaruh hormat terhadap orang-orang bangsa Han, jawab Kim Hoa. Seandainya hendak kawin dengan seorang dari suku Chawa Han, pinangan harus diajukan secara terus terang? Ataukah melewati Mak Comblang? Dengan pandangan tercengang Kim Hoa segera memandang ke arahnya, lalu berseru. Ong Siang Kong, apakah kau, kau sudah tertarik dengan nona dari suku kami? Ong Nitsin khawatir terjadi kesalahpahaman, buru-buru sangkalnya. Oh oh, tidak, aku tidak bermaksud demikian. Apalagi, aku sudah mempunyai calon istri. Karena khawatir Kim Hoa tidak percaya, dia lantas menuding ke arah Bwe Leng Soat. Kim Hoa memandang sekejap ke arah Bwe Leng Soat, kemudian pujinya. Kalian memang benar-benar pasangan sejoli yang sangat ideal sekali. Setelah berhenti sebentar, katanya lagi. Kalau bangsa Han yang melamar, jika dipakai perantara Mak Comblang, maka hal ini malah terasa canggung. Care yang paling tepat adalah menggunakan siasat pura-pura dagang, sedangkan barang dagangannya harus terdiri dari pupur, gincu, jarum dan benang. Biasanya jika pedagang semacam ini muncul, maka para gadis dan perempuan muda akan berkerumun untuk membeli barang dagangan. Nah pada saat itulah si pria bisa menggunakan seleranya untuk memilih calon istri. Jika cocok dengan pilihannya, sore itu kau boleh datang ke rumahnya dengan membawa sedikit hadiah kecil, sudah pasti keluarganya akan menyambut kedatanganmu dengan senang hati. Cuma suku kami pun mempunyai suatu adat, yakni kalau naik ranjang tak boleh lepas sepatu, bila ada orang berani melanggar pantangan ini, bisa jadi teman akan menjadi lawan, malahan kadangkala bisa bertengkar hingga pisau pun turut bicara. Wow, untung saja kami tidak melanggar pantangan tersebut seru bewe eleng soat sambil menjulurkan lidahnya. Pada saat itulah, tiba-tiba berkumandang suara derap kaki kuda yang ramai, kemudian dari balik pintu gerbang muncul dua ekor kuda. Penunggang kuda itu selain Beng Jit Chiong tampak juga seorang kakek berambut putih. Kim Hoa juga melihat kedatangan mereka, segera serunya. Toa ko benar-benar telah datang? Beng Jit Chiong segera memperkenalkan kepala suku itu kepada semua orang. Ternyata kepala suku itu bernama Beng Semwi. Meskipun usianya sudah lanjut, tapi semangatnya masih segar, keren dan berwibawa. Setelah duduk, Beng Jit Chiong segera memerintahkan semua pelayannya untuk mengundurkan diri, tinggal Kim Hoa seorang yang berada di situ. Dikala Beng Semwi bertemu dengan Ong It Sin dan bewe eleng soat, dengan cepat wajahnya menampilkan keragu-raguannya. Sebenarnya dia mengira dua orang jago itu adalah kakek atau nenek yang hebat, tak taunya kedua orang itu adalah muda-mudi yang masih muda belia. Dengan cepat pikirnya, bocah ingusan yang masih berbau tetek macam mereka, mana mungkin bisa dibebani tugas besar? Maka kata-kata sambutan meriah yang semula telah dipersiapkan segera diurungkan semua, tak sepatah katapun yang dia katakan. Sementara itu Beng Jit Chiong telah berkata, To'ako, dalam dua-tiga hari mendatang, pihak kota ular beracun pasti akan mengutus orang lagi untuk menarik pajak, apa rencanamu? Silahkan diutarakan. Sahut Beng Semwi dengan kening berkerut. Aku rasa sebelum persoalan meyakinkan lebih baik jangan bertindak secara sembarangan, apalagi menggunakan nyawa suku kami sebagai barang mainan. Jelas dia bukan seorang manusia yang gampang percaya kepada omongan orang lain. Beng Jit Chiong menjadi tak senang hati setelah mendengar perkataan itu, katanya. To'ako, barusan kau masih bilang hendak melakukan perlawanan secara besar-besaran terhadap pihak kota ular beracun, sekarang kenapa kau berubah pikiran? Lain tadi lain sekarang. Agaknya Beng Jit Chiong dapat menangkap maksud hati yang sebenarnya dari kepala suku itu, segera katanya. To'ako, apakah kau tidak percaya kalau Ong Siang Kong dan B.W.L. Hiap adalah jago-jago silat yang berilmu tinggi? Dibongkar rahasia hatinya, Beng Semhwi menjadi tersipu-sipu dibuatnya cepat ujarnya. Bukannya aku tak percaya kepada temanmu itu, cuma pengaruhnya bisa besar sekali. Lantas bagaimana menurut maksud To'ako? Kalau bisa aku ingin menyaksikan dulu kepandaian silat yang dimiliki sobatmu itu, kemudian baru mengambil keputusan. Mendengar permintaan tersebut, Beng Jit Chiong menjadi serba salah dibuatnya. Ong Itsin yang mendengar ucapan itu segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, 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 pendapat kepala suku memang tepat sekali. Berbicara sampai di situ, dia lantas berpaling ke arah B.W.L. So'at Seraya berkata, Tampaknya kita mesti memperlihatkan kejelekan biar aku saja yang membuka acara dan kau menutup acara nanti. Begitu selesai berkata gadis itu segera melayang ke atas pohon besar lebih kurang 20 kaki dari ruangan sambil katanya dengan senyuman di kulum. Akanku perlihatkan ilmu meringankan tubuh lebih dulu, kemudian baru berlatih pedang. Setelah sepasang kakinya mencapai puncak ranting pohon itu, sambil tertawa pedangnya segera diputar kencang Kian Kemari menciptakan serentetan cahaya tajam. Dalam waktu singkat tubuhnya sudah menerobos Kian Kemari di sekitar pohon itu dengan tubuh yang enteng. Seperti burung walet, kemudian tahu-tahu dia sudah berdiri kembali di hadapan mereka dengan pedang tersoran di dalam sarung. Ketika Beng Semwi dan Beng Jit Cheong mengalihkan sinar matanya ke arah pohon itu, dengan cepat kedua orang itu berdiri tertegum dengan matlah, terbelalak dan mulut melongo. Ternyata pohon besar itu sudah berubah bentuknya menjadi bulat telur. Bagus potongan itu seakan-akan dikerjakan oleh seorang ahli gunting yang cekatan. Tanpa terasa kedua orang kakek itu menghela napas panjang, gumamnya. A-a-a-i, padahal kekatnya jauh lebih cepat daripada burung. Itu mah masih belum terhitung seberapa kata BWLeng Soat. Ilmu silat yang dimiliki Engkohong berapa kali lipat lebih hebat daripada kepandaianku. Adik Soat, pandai benar kau mengibul seru Eng Nitsin sambil tertawa lebar. Lohu bersaudara ingin sekali dapat menyaksikan kehebatan ilmu silat dari Sau Hiapin Tabeng Jit Cheong. Baiklah, kalau begitu akan ku demonstrasikan ilmu pukulan. Kebetulan di atas langit ada tiga ekor burung manyar sedang terbang rendah, pemuda itu segera mengayunkan jari tangannya ke udara, tiba-tiba saja ketiga ekor burung itu terjatuh ke bawah. Eng Nitsin segera mengayunkan kembali telapak tangannya, ketika burung-burung itu hampir mencapai tanah, tahu-tahu mencelap kembali ke udara dan terhisap ke dalam genggamannya. Pemuda itu segera merabai tubuh burung-burung itu, aneh sekali, ternyata burung-burung manyar itu segar kembali dan segera terbang meninggalkan telapak tangannya. Selama hidup dua bersaudara Beng itu belum pernah menyaksikan kelihayan ilmu silat semacam ini, kontan saja mereka mengagumi berulang kali. Sebenarnya Ong Nitsin tak ingin terlalu memperlihatkan kehebatan ilmu silatnya, tapi Beng Sam Wingotot minta didemonstrasikan ilmu pukulan. Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Ong Nitsin mendekati sebatang pohon seraya berkata, Akan kugunakan pohon ini sebagai sasaran, bila pukulan tidak mencapai sasaran nanti, harap suka dimaafkan. Selesai berkata dia lantas mengayunkan kepalanya dan melancarkan tiga buah pukulan. Du-uk, du-uk, du-uk tiga kali pukulan bersarang telak di atas pohon dan menimbulkan tiga buah lubang yang dalam sekali. Setelah kenyataan menunjukkan bahwa sepasang muda-mudi itu berilmu tinggi, maka Beng Sam Wingot tidak keragu-ragu lagi, dia segera menghimpun segenap anggota sukunya untuk bersama-sama bangkit dan melawan kekuasaan Tokco Asia. Ujarong Nitsin kemudian, Aku minta kalian suka merahasiakan kejadian hal ini kepada siapa saja, sebab jika rahasia ini sampai bocor, bisa. Jadi pihak Tokco Asia urung mengirimkan utusannya, kalau mereka sampai menunggu kepergian kami, wah saat itulah kalian bakal semakin runyam. Tentu saja kami tak akan begitu bodoh sahut dua orang shibeng bersama. Serapat-rapatnya rahasia ditutup, akhirnya akan bocor juga, apakah kalian tidak takut rahasia ini sampai bocor keluar. Untung saja orang yang mengetahui kejadian hari ini tidak banyak jumlahnya, asal mereka dilarang keluar dari rumah, urusankan beres. Ehem, memang care itu bagus sekali kata Ong Nitsin.